Halo teman-teman, buru-buru lagi barengku disini, Zalo Padan ya, di video kali ini aku bakalan nge-showcase map salah satu yang di kontek coy, yaitu Unscamming nah, dan ya, so guys, disini aku bakalan nge-showcase map hardcourt-nya dari Pak Ardian coy yang kemarin itu udah bagi-bagi map coy jadi disini aku bakalan nge-showcase-nya nah, by the way, disini aku bakalan nge-showcase di mode kreatif supaya itu lebih gampang coy daripada survival nanti kita, apa itu, bingung kita ada di mana, yaudah kita kreatifin aja coy tapi by the way, sebelum kita masuk ke showcase-nya kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya coy dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak lupa tinggalan video terbaru dari channel ini coy oke oke, disini kita bakalan langsung aja kita meng-showcase map yang sangat indah ini coy by the way, ini map-nya juga belum terlalu besar soalnya ini masih episode 15 dan rencananya untuk siwi di Mantul Series C aku bakalan juga bagi-bagi map di episode 15 coy tapi gak tau kapan, soalnya ini aku juga lagi, apa itu, ngadain project jadi oke lah ya oke, disini untuk di bagian sininya itu adalah rumah pertamanya coy di dalam gua kayak gini, ini ada chest isinya barang-barang mining coy mantul ini ada furnace dan juga crafting table dan ini untuk lantainya ini keren coy dari plank dan juga apa yang namanya lock yang dikulitin by the way, ini kok gelap banget aduh, Pak Ans ini gimana sih ini kita bakalan sekalian turun ke bawah dan terang-terangin ini coy ini mungkin tempat miningnya deh tempat mining aja sampe dihijas gini coy niat banget sih ini orang oke, disini ada 3 jalur tunnel mining biasa lurus untuk menuju ravine dan tunnel mining biasa oke, kita gak bakalan menuju ravine coy karena itu sangat apa itu, membosankan dan pasti kalian juga gak mau kita cuma lihat ravine doang coy jadi kita bakalan langsung aja ke atas lagi oke, kita bakalan langsung ke atas lagi coy ini kita bakalan tutup nah, mantap dan disini juga di depan rumah pertamanya itu ada farm carrot coy ini juga udah tumbuh semuanya dan ada bambu eh kok bambu sih, sugary kan juga coy jadi ini nambah muhiasannya dan ini juga ada jembatan coy kalian bisa lihat untuk desainnya ini keren banget coy nah, kan tapi sayangnya ini terlalu sempit ya menurut aku ini cuma 1 blok jadi gak apa-apa lah ya dan di depan jembatannya sih ini ada rumah rumah kalau gak salah sih perasaan sih rumah kan, iya betul ini rumah dari si Pak Ardian coy ini ada rumah afk fishing sama storage room nya jadi kita bakalan coba ke storage room nya coy ini storage room nya sih udah dirapi-rapiin coy jadi kayak gitu oke, kita bakalan naik lagi dan disini juga ada afk fishing nya coy buat apa itu afk ini juga ada banyak sekali furnace, smoker, dan barrel-barrel disini bertebaran dimana-mana guys nah oke lanjut disini adalah dan gadungnya dari Pak Ardian coy ini sangat luas mengelilingi dari rumahnya coy jadi sangat keren lah ya kayak tipe-tipe medieval gitu dan ya disini ada apa coy bentar disini kayak ada taman gitu coy nah Arvian's home disini kayaknya ada taman kecil-kecilan gitu ini ada nether portal nether portal nya sih ini udah dihias coy jadi keren banget kayak gini ini juga ada tangan naik ke atas kita gak tau kemana ini tempat enchanting room coy oh mantap tempat enchanting mas biasanya keren banget ini kayak ada airnya gitu dan disini ada apa itu spoiler alert papan request temen-temen nah ini ada papan request nya kalau kalian mau request di channelnya Arvian's kalian tinggal menuju ke link di deskripsi coy nah disini juga ada tempat santai sih coy katanya-katanya sih ya dan ini juga udah dihias sih keren banget ini perasaan di videonya ada banyak dah tapi kenapa kalau di MCPE ini apa itu daunnya cuman sedikit coy gak tau mungkin bak kali ya yaudahlah kita bakalan langsung aja next ke tempat selanjutnya nah tadi kita kan dari ladang gadom ini nah by the way disini juga ada kandang domba coy ini domba nya juga udah lumayan banyak ini kandang sapi juga ada udah lengkap coy kandang-kandang hanya mantap nah untuk di bagian sini juga ada kandang ayam coy ini kandangnya juga apa itu keren oh pantesan kok gak bisa kabur ini tingginya 2 blok ya kirain cuman 1 blok coy nah untuk selanjutnya sih kita bakalan apa itu kesini ini juga ada jembatan lagi coy sama desainnya disini tuh ada apa gak tau coy ini ada jalan menuju kesini ini apaan coy kebun water manual ini coba kita ke atas dulu bentar ini apaan udah gak tau aku coy aku juga gak terlalu ngikutin banget lah ya ya sering sih nonton tapi gak sampai habis karena bosen coy nah ini mungkin untuk tempat apa itu hasil dari pertanian wortel ini coy mungkin ditaruh disini nah kan banyak banget coy mantep by the way ini udah malem kita langsung aja coy ini kepagiin karena ini mode kreatif jadi kita bisa time set day coy ini juga ada berry farm coy tapi yang masih manual dan untuk ladang wortelnya sih ini juga udah keren coy luas banget nah di bagian belakang-belakangnya ini juga ada nyampe nah sekarang kita bakalan coba ke bagian sini untuk desain jalannya sih keren coy ini udah jalanan medieval medieval kayak gitu udah bedway ini dimana ini kebun kentang manual mantel disini juga lengkap sih perkebunannya ada gandum wortel dan kentang cuma beetroot doang yang belum ada untuk penyimpanan kentangnya kali ya ini mungkin nah iya coy oke sekarang kita keluar lagi sekarang kita bakalan coba kesini dulu coy ini apa ini pabrik daging sapi mantul coba kita bakalan masuk coy ini aku gak tau coy sistemnya kayak gimana entah aku bingung ini coy sistemnya itu kayak gimana coba kita turun disini hmm gak tau lah ya mungkin ini nanti bakalan sapinya bakalan dikasih makan dan bakalan ada anaknya coy nah mungkin kayak gitu udah aku gak tau juga jadi oke langsung kita skip aja coy kita bakalan lanjut ke daerah sini dan untuk jalanannya sih dihiasi kayak gini coy bunga-bunga keren indah kayak gini disini juga ada apa itu namanya sungai kecil-kecilan dia buat di episode berapa aku juga gak tau pokoknya ini kayaknya udah lama coy gak tau sih sok tau anjay disini juga ada water mill tapi ini gak tau diisi apaan aku liat di showcase-nya sih dia niatnya gak diisi apa-apa coy jadi kayak gitu doang sih ya nah untuk kalau kita naik ke atas ngikutin jalan ini coy kita bakalan nyampe di apa itu pemandian air panasnya si Pak Ardian jadi kita bakalan langsung aja ke atas sini guys nah yoi disini ada pemandian air panas dan disini mungkin untuk locker-locker bajunya coy cerita-ceritanya kita bakalan lepas baju dan kita masukin ke locker-locker sini guys nah dan kita bakalan masuk ke tempat pemandiannya coy nah ini keren banget pakai apa itu namanya campfire jadi kayak ada efek asap-asapnya gitu dan ini pakai trapdoor ya oh iya coy jadi untuk pemandian air panasnya sih kayak gini aja coy ya lumayan keren lah ya ini kayak ada shower gitu ceritanya sih shower eh btw kok ngebug ini udah kebalik coy parah gig nah oke kita bakalan langsung lihat-lihat dulu coy ada tempat lagi kayak yang kelewatan atau tidak coy nah ini sudah sudah mungkin udah semuanya coy jadi apa itu ini rumahnya deket village ya iya coy ini deket village jadi gampang buat nyari village jadi kayak nanti nanti jadi ini lumayan strategis lah ya tempatnya dan oke mungkin untuk showcase-nya kayak gini aja coy karena apa itu bangunan-bangunannya udah kita showcase semua jadi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like share, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe di channel-nya Pak Ardian coy link-nya udah aku sediakan di deskripsi karena dia udah apa itu karena gara-gara dia kita bisa bikin konten coy aduh bingung ngomong apa coba anjay oke seperti itu jangan lupa untuk tekan tombol like share, komen, dan subscribe see you next video and bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax